Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya Nah mungkin ada yang komen seperti ini teman-teman ya Dia masih penasaran yang saya beli Di Shopee dan Tokopedia ya Bibit abal-abal kantongan ya teman-teman Dia penasaran ya Nah ini kita perlihatkan Ya hasilnya atau buahnya Tetapi ini hasil sulaman ya Karena kemarin kita Nggak langsung tanam di lokasi yang baru Belum bebuah ya teman-teman Udah ada saya tanam Tapi lokasi baru kita baru 6 bulan umurnya ya teman-teman Nah kemudian yang ini Yang sudah lama yang sudah kita beli Ini umurnya sudah 3 tahun ya teman-teman 3 tahun dari kita datang Kita tanam Kemarin sudah tumbuh Udah besar ya teman-teman ya Tapi hasil sulaman ya Teman-teman bisa lihat keliling ini Pohon yang sudah gede-gede Ini hasil sulaman kita ya Nah ini teman-teman bisa lihat ya Nih ini ya Nah ini dia teman-teman ya Ini hasil dari kita beli Media online Umurnya baru 3 tahun ya teman-teman 3 tahun Nah ini kita Udah banyak yang kita ambil buahnya ya Nah ini buahnya segini Sudah gede ya Ini kita hasil sulaman saja Yang saya kasih lihat ya Hasil-hasil sulaman ya teman-teman ya Nah ini kita sulam juga Yang baru Ini baru kita tanam 3 hari yang lalu teman-teman ya Dari yang lalu Nah ini kita sulam lagi Nah ini hasil sulaman kita Kemarin ya Nah teman-teman bisa lihat Yang kita beli di Sopi Dan Tokopedia ya Nah ini Nah teman-teman ya Ini bentuknya memang kayak gini Namanya juga abal-abal Kalau memang teman mau Yang bagus ya Belinya ya yang sawit unggul lah Saya sarankan ya teman-teman Ya Nah ini kita lihat lagi Yang ini teman-teman ya Nah Nah ini dia teman-teman ya Nah seperti ini Ya Nah kosong ya Ini baru Itu cepat tinggi Kenapa itu cepat tinggi teman-teman ya Karena ya sistem saya Ya itu teman-teman bisa lihat ya Sistem saya seperti itu Saya habiskan daunnya Yang di bawah Itu cepat tinggi teman-teman Coba aja saya teman-teman Praktekkan sendiri ya Di rumah Kalau teman-teman lakukan Nah ini umur Tiga tahun teman-teman Tiga tahun ya Sudah tiga tahun Kemarin Nah ini Nah teman-teman ya Asil sulaman Nah ini Ini ya Buahnya kecil-kecil Nah ini yang Ini Kalau ini Bukan ya teman-teman Ini Ini anu Tumbuh sendiri ya Teman-teman ya Bibit tumbuh sendiri ya Tapi buahnya bagus ya Yang penting Nah ini teman-teman lihat ya Perawatannya seperti ini Ya Yang kita tanam baru Dari Shopee ya Ini ya Ya ini Ini bibit liar ini Bibit liar Tapi bagus teman-teman Mantap Buahnya nyusun Muter Oke enggak Oke enggak Oh yang penting Perawatan teman-teman Ya Tapi ya sarankan Jangan Mungkin rejeki saya ya Gak tau juga ya teman-teman ya Nah ini Kita punya berapa pohon aja Masih ya Kalau untuk yang Kita punya berapa pohon saja Masih Yang kita baru tanam Di lokasi Kebun kita yang baru Masih Kecil teman-teman ya Kecil Nanti mungkin Kalau sudah Umurnya 2 tahun Atau 3 tahun Nanti akan saya videokan ya Itu yang pertama Saya yang tanam pertama ya Sebagai sulaman Banyak disana sebenarnya Tapi ya Kemarin dihantam banjir Jatuh larut ya Teman-teman Ya Seperti itu Oke teman-teman ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin video pendek saja Karena enggak Banyak yang dibahas ya teman-teman ya Mungkin teman-teman Pengen penasaran Lihat saja hasilnya Nah kalau yang sudah Tinggi-tinggi ini Kita beli dulu Abal-abal kantongan juga Tapi dari pembibitan Teman-teman Yang tinggi-tinggi Yang besar-besar ini Ya Dari Pertanian Toko pertanian Saya titip sama teman saya Ya isinya memang Satu kantongnya 250 Kalau berdasarkan Anu ya Isi 250 itu Memang abal-abal Memang untuk di lokasi Untuk hasilnya Teman-teman Semuanya 80% Dia dura ya 80% dura Memang Jenis abal-abal ya Abal-abal kantongan namanya Kalau enggak soal Enggak bisa berbuahnya Itu ya tergantung Perawatan teman-teman Dan kesuburan tanah Teman-teman semua Ya Nah itu Dan saya tidak menyarankan juga Karena sekarang Untuk cari bibit unggul Itu mudah teman-teman Mudah sekali Mungkin kalau daerah dekat-dekat sini Bisa saya bantu ya Untuk pembelian sawit unggul Karena mudah Kalau jamanku dulu Waktu nanam pertama Teman-teman Susah Untuk cari Apa namanya Sawit unggul tersebut Sangat susah sekali teman-teman Untuk media bibit Kita dapat yang unggul Kecuali lewat Toko-toko pertanian ya Toko pertanian Apa Pembibitan resmi Maksudnya saya ya Seperti itu Itu pun harganya cukup lumayan Menurut saya Menggeras kantong Satu bibit ya Lumayan zaman itu 25 ribu Modal seperti saya Ya gak punya modal Kalau gak tanam abal-abal Ya sampai sekarang Saya gak punya sawit ya Gak punya sawit seperti sekarang ya Gak punya sawit saya Makanya saya nekat Tanam sayit abal-abal Ya alhamdulillah Hasilnya Teman-teman bisa lihat Di konten-konten saya ya Ya alhamdulillah Di setiap konten-konten saya Saya kurang videokan ya teman-teman ya Untuk buahnya Ya alhamdulillah Tergantung perawatan aja teman-teman Mungkin rejeki juga Ya kita gak tahu Rejeki orang kan masing-masing Ya teman-teman ya Makanya saya sarankan ya Tanamlah sawit unggul ya Karena semuanya Saya tanam itu ya abal-abal Nah Ini teman-teman Abal-abal Cuma teman-teman Kalau abal-abal itu Yang warna hijau-hijau Seperti ini Memang kuat berbuah teman-teman Rata-rata Ya warna hijau Warna pelepah hijau Ini Buatnya kuat berbuah Kalau yang warna Kuning-kuning itu Ya sering trek ya teman-teman Kalau berdasarkan kita lihat Di lokasi dan di lapangan Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!